Intro Sesuai peraturan Wali Kota Batam nomor 24 tahun 2017, Camat Sepupang Kota Batam menghimbau kepada seluruh pejabat RT dan RW untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjadi anggota partai politik. Sosialisasi ini pun telah rutin dilakukan di setiap kelurahan. Netralitas pejabat ketua RT maupun RW dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan kepala daerah sangat dibutuhkan. Namun karena figur yang dimiliki dan kedekatannya dengan warga, akhirnya banyak dari ketua RT dan RW yang justru ikut serta menjadi calon anggota legislatif untuk pemilu 2019 nanti. Camat Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau M. Arman mengatakan bahwa dirinya telah menghimbau di semua kelurahan agar pejabat RT dan RW untuk tidak ikut dalam kegiatan politik praktis. Hingga kini pihaknya terus mensosialisasikan peraturan wali kota tentang pejabat RT dan RW yang tidak boleh menjadi anggota partai politik. Rival pribadi salah satu caleg dari partai Nasdem yang juga ketua RW 11 kelurahan Tiban Indah Sekupang mengatakan dengan berbesar hati dirinya siap mengundurkan diri dari jabatannya apabila namanya telah terbit dalam daftar calon tetap. Kita sudah sosialisikan, jadi perangkat RT dan RW Lura pun sudah mensosialisikan ke perangkat RT dan RW karena sudah tertuang sedang perwakup, jadi kalau memang itu ya kita minta mengikutilah kalau memang dia merupakan salah satu anggota partai politik ataupun anggota partai politik ya harus kita kembalikan lagi suruh perwakup, bagaimana cara menelah isi dari perwakup itu karena kita sudah sama-sama paham di perwakup itu ketua dan pengurus RTRW bukan merupakan anggota dari salah satu partai politik. Peraturan Wali Kota Batam nomor 24 tahun 2017 ini mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 pasal 20 ayat 2 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 juga dikatakan bahwa pejabat kelurahan serta perangkat yang membantu pekerjaannya dilarang untuk ikut dalam kegiatan politik. Insya Allah nanti kalau memang sudah diputuskan oleh KPU tanggal 20 September 2018 nanti ya kami akan mengundurkan diri. Sebetulnya kami juga sudah ingin mengundurkan diri dari setahun yang lalu tapi karena keadaan di lingkungan memang teman-teman RT mulai dari RT1 sampai RT4 serta masyarakat menginginkan kami tetap menjadi RW di lingkungan Kelurahan Tibad Indah ini di RW11 timbawan perwako yang sudah diedarkan oleh pemerintah kota Batam melalui camat kepada Lura, Lura kepada kami selaku RW kami merespon sangat positif. Dari Batam, Pelawand Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! selamat menikmati!